Halo para penggemar serial India dimanapun kalian berada, semoga anda semua dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya guys. Saat perseteruan keluarga menolak Zoya untuk tinggal di rumah Niranjan, saat itu Zoya bersikeras pada Niranjan untuk membiarkannya pergi, Niranjan menghentikannya tapi Sagar menyuruhnya untuk segera pergi. Sagar mengatakan Niranjan telah membuktikan bahwa dia hanya peduli pada gadis ini, Sagar memegang tangan Madhavi lalu masuk ke dalam. Gangga khawatir jika Sagar dan Madhavi benar-benar meninggalkan rumah ini, Niranjan bertekad untuk tidak kehilangan siapapun dan pergi mengejar Madhavi. Sagar sedang mengemasi tasnya dan meminta Madhavi untuk mengemasi tasnya. Niranjan memasuki kamar mengumumkan tidak ada yang akan pergi. Sagar bersikeras mereka akan pergi. Niranjan memutuskan bahwa Madhavi tidak akan pergi. Madhavi mengatakan dia akan pergi dengan Sagar. Niranjan bertanya pada Madhavi apakah dia akan meninggalkan rumah ini, rumah tangga, hubungan ini dan keluarga ini. Madhavi menjawab bahwa dia telah menghancurkan segalanya sendiri, kepercayaan, cinta, hubungan dan rumah. Niranjan mengatakan bahwa dia tidak pernah beralih ke masa lalunya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak tahu tentang Zoya sendiri. Kanta telah menyembunyikan ini. Madhavi kehilangan kendali, Niranjan menahannya tapi dia mendorongnya kembali. Saat itu, Sagar telah menetap di London bersama ibunya. Gangga menanti kelahiran anak pertamanya sementara mereka bersiap untuk puja. Di tengah acara, Gangga merasa sakit para wanita di sekitar membantunya untuk dikursi di dekatnya. Gangga dilarikan ke rumah sakit tanpa menyadari bahwa Sri Krishna sendiri telah mengambil wujud seorang wanita tua untuk membantu Gangga. Sementara itu, Niranjan tenggelam dalam pikiran tentang Gangga dan pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Kanta ingat bagaimana dia harus membiarkan Sagar pergi setelah bertengkar dengan ayahnya. Sekarang, Gangga dan wanita lainnya terjebak karena perayaan Jasmine yang sedang berlangsung dan Gangga terus menangis kesakitan. Salah satu wanita bertemu Manta dan memintanya untuk membantu mereka membersihkan jalan menuju mobil. Manta melihat Gangga menderita kesakitan dan terkejut bertemu dengannya setelah sekian lama, namun Manta juga tampak tak berdaya. Selanjutnya, bertahun-tahun berlalu setelah Gangga melahirkan Krishna, sekarang perayaan Jastamani dan seluruh kota sibuk merayakannya. Gangga juga mengambil bagian dalam perayaan dan senang mengetahui bahwa putrinya Krishna dengan keras kepala memutuskan untuk memanjat primida, manusia dan memacahkan pot. Krishna memanjat piramida tetapi gagal memacahkan pot. Anak-anak lain marah pada Krishna tetapi dia mulai berkelahi dengan mereka dan menganggap dirinya benar.